Kode masalah OBD-2 deskripsi teknis, resirkulasi gas buang B kontrol terjebak apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC dan berlaku untuk kendaraan OBD-2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Ford, Chevrolet, GM, Cummins, Dodge, Ram, Isuzu, Pontiac, Toyota, BMW, Mercedes, Dell, meskipun generik langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, pembuatan, model dan konfigurasi powertrain, jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P045E, itu berarti modul kontrol powertrain PCM telah mendeteksi masalah dengan sistem kontrol katup sirkulasi gas buang EGR, dalam kasus P045E, katup muncul ke PCM, macet di posisi terbuka, penunjukan B berlaku untuk posisi atau tahapan tertentu dari sistem kontrol katup EGR step down, yang dijelaskan di bawah ini, sistem EGR bertanggung jawab untuk memungkinkan enjin mengonsumsi sebagian bahan bakar yang tidak terbakar dari sistem pembuangan, Sistem EGR diperlukan untuk mengurangi tingkat berbahaya nitrogen oksida, NOX, yang dibuat sebagai efek samping dari operasi mesin bensin dan diesel, titik fokus dari sistem EGR adalah katup yang dikendalikan secara elektronik, EGR, yang terbuka untuk memungkinkan gas buang memasuki kembali asupan enjin, PCM menggunakan sinyal input dari sensor posisi throttle, TPS, sensor kecepatan kendaraan, VSS, dan sensor posisi poros engkol, CKP, untuk menentukan kapan kondisi yang tepat untuk membuka, menutup katup EGR, kendaraan yang memperlihatkan kode jenis ini dilengkapi dengan katup EGR step down, katup EGR step down beroperasi secara bertahap sesuai dengan tingkat di mana throttle dibuka, berapa banyak beban ditempatkan pada mesin, dan seberapa cepat kendaraan bergerak dalam beberapa model, posisi pelanjer katup EGR juga dimonitor oleh PCM, Jika posisi yang diinginkan dari katup EGR, seperti yang diperintahkan oleh PCM, berbeda dari posisi aktual, kode P045E akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala, sebagian besar kendaraan akan memerlukan beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, sebelum penerangan MIL akan terjadi, foto resirkulasi gas buang katup EGR, apa keparahan DTC ini? Kondisi yang mengarah ke kode P045E yang disimpan juga dapat mengakibatkan masalah drivability yang serius, Untuk alasan ini, kode P045E harus ditangani dengan urgensi, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode gangguan P045E EGR dapat meliputi, idle engine kasar efisiensi bahan bakar berkurang keluarnya lean-lean yang berlebihan kode drivability lain dapat disimpan apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode P045E ini dapat meliputi, cacat EGR katup pelanjer EGR katup tersumbat oleh karbon atau puing-puing lainnya, kontrol EGR solenoid, katup buruk buka atau korsleting kabel, konektor dalam sirkuit kontrol EGR-B kerusakan DPFE sensor buruk EGR, katup sensor posisi EGR buruk sensor posisi PCM tidak berfungsi atau kesalahan pemrograman PCM, apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P045E. Pemindai diagnostik, volt, ohmmeter digital, dan sumber informasi kendaraan yang andal adalah beberapa alat yang diperlukan untuk mendiagnosis kode P045E. P045E, inspeksi visual dari semua kabel dan konektor EGR terkait sistem adalah prekursor yang ideal untuk mendiagnosis kode P045E, perbaiki atau ganti komponen yang terkorosi atau terbakar sesuai kebutuhan. Lanjutkan dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai. Tuliskan semua ini karena akan terbukti bermanfaat jika P045E adalah kode yang terputus-putus. Sekarang, hapus kode dan uji drive kendaraan untuk melihat apakah kode tersebut diatur ulang. Jika kode diatur ulang, hubungkan pemindai dan amati aliran data. Periksa posisi EGR yang diinginkan, biasanya diukur dalam persentase, dan posisi EGR aktual sebagaimana tercermin pada tampilan aliran data. Dalam hitungan milidetik, mereka harus identik. Jika posisi EGR yang sebenarnya mengindikasikan bahwa ia dibuka terlalu jauh, curiga bahwa sepotong karbon telah menyumbat bukaan pelanjer atau bahwa katup EGR rusak. Jelas, metode termudah untuk memeriksa pendorong EGR adalah dengan melepas katup dan melihatnya. Sayangnya, lokasi katup EGR pada beberapa model membuat pelepasan katup EGR dan pemasangan kembali kurang nyaman. Jika katup EGR dapat dengan mudah dilepas untuk diperiksa, itu akan menjadi langkah pertama saya. Terutama jika kendaraan tersebut memiliki jarak lebih dari 100 km, karbon fouling dan clogging bagian merupakan masalah yang cukup umum untuk kendaraan jarak jauh tinggi. Jika pendorong tampaknya mengalami gangguan, lepaskan obstruksi dan tes ulang sistem EGR. Jika tidak ada halangan yang ditemukan dalam pembukaan pelanjer katup EGR, ikuti rekomendasi pabrikan untuk menguji solenoid aktuator EGR dengan DVOM. Langkah turun katup EGR dapat menggunakan beberapa solenoida untuk mempengaruhi spektrum penuh operasi sistem EGR. Jika sistem EGR untuk kendaraan yang dimaksud menggunakan sensor posisi katup EGR, kemungkinan terintegrasi ke dalam katup itu sendiri ikuti rekomendasi pabrikan, serta diagram pinot konektor dan diagram perkabelan kendaraan yang ditemukan di sumber informasi kendaraan Anda. Untuk menguji masing-masing komponen, ganti komponen yang rusak sesuai kebutuhan dan uji ulang sistem, DVOM dapat digunakan untuk menguji sirkuit individual antara konektor PCM dan konektor katup EGR. Semua pengontrol terkait harus diputuskan dari sirkuit sebelum pengujian dimulai. Endapan karbon disebabkan oleh tingginya tingkat deterjen yang ditemukan dalam bahan bakar modern. Setelah perbaikan dilakukan, biarkan PCM memasuki mode kesiapan sebelum mengasumsikan mereka berhasil.